Al-Nasin Qasya Mu'tijah Al-Qur'an ila tarafain wasad Beliau berkata begini Manusia itu terbagi menjadi tiga macam Terhadap masalah dalam masalah menghafal Quran Maka yang pertama apa? Al-Qur'an tidak ada yang terhadap 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 yang pertama yaitu orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran tidak mentadaburinya yang kedua yaitu orang yang menghafal Quran tapi tidak mentadaburinya tidak pula mengamalkannya nah yang ketiga ini yang tengah-tengah yaitu yang menghafalkan Al-Quran juga mentadaburinya dan mengamalkannya itulah yang benar dan itulah yang dilakukan oleh Salafus Sholeh terdahulu siapa yang mau menyebutkan lagi? siapa yang mau menyebutkan lagi? baiklah baiklah apa kutub at-tafsir yang menghafal Al-Quran? 200 tahun pan Amal berbelah yang menghafal Al-Quran yang ingin men dignity antara kebangunan yang seperti apa yang muktasar yang muktasar jadi yang dinasihkan oleh para ulama itu yang paling bagus tafsir yang ringkas itu tafsirnya Syekh Abdurrahman Al-Saidi tafsir Al-Aziz Al-Ahmid terima kasih terima kasih pelajaran yang beliau sedang melakukan ini kan tanya jawab dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan enggak? siapa yang mau menyebutkan dalilnya? dalil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih